Halo, saya Hilmi, saya anak kerantau yang sedang berjuang. Mohon doanya. Apa yang lo tau tentang pesakatan? Zakat. Lo tau gue apaan sih zakat? Zakat itu... Kayak apa ya... Sebelum hari lebaran tuh, bayar zakat. Waduh, katanya pemuda pintar kok pada nggak tahu zakat zaman sekarang. Kegiatan yang biasa dilakukan menjelang 10 hari, terakhir hari-hari dofitri. Sedekah buat anak-anak kaya tim piatu. Beda sama sedekah. Sedekah tuh kita nggak tahu siapa orang yang kita kasih. Kalau saat zakat kita tahu orang yang kita kasih siapa. Zakat itu... Kewajiban. Membersihkan harta. Cakep, cakep. Tanggung jawab atas rezeki kita sih, yang harus dibagikan. 2,5% gaji kita, kita sumbangin ke orang yang membutuhkan. Menyisihkan sebagian pendapatan kita kepada orang yang membutuhkan. Bisa melalui badan amal, bisa juga secara langsung. Ya nggak? Sebutin apa macam-macam zakat yang lo tahu? Tris, gue nggak tahu. Apa ya? Zakat, apa ya? Gue lupa. Namanya gue kurang tahu. Kayaknya pelajaran agama gue kurang. Astagfirullahaladzim. Zakat wajib. Zakat wajib. Zakat wajib. Pokoknya lo bisa zakat duit, lo bisa zakat beras. Mau lebaran. Namanya apa tuh? Ya lupa. Zakat fitrah. Ah iya, zakat fitrah. Itu zakat wajib. Macam-macam zakat itu udah fitrah. Ada fitrah. Nggak tahu lagi gue. Zakat mal, zakat fitrah. Bedenya zakat fitrah sama zakat mal. Zakat fitrah. Udah gue tahunya itu doang sih. Zakat anak ketim ada nggak ya? Yang berhak menerima zakat itu orang yang... Ya orang-orang yang perlulah, yang membutuhkan. Pakir, eh pakir ya? Pakir miskin ya? Anak ketim. Janda. Anak yatim piatu. Orang tua yang ditinggal anak-anaknya ya? Janda, janda. Miskin. Pakir miskin? Udah sih nggak tahu. Gue tahu tuh dong. Sama orang tua kayaknya dong. Orang lo terlalu tua. Lo rajin membayar zakat nggak tiap bulan? Kalau dibilang iya jadi sombong nggak sih? Rajin. Kalau pas bulan ramadhan. Kadang-kadang. Oh rajin dong. Kan dibayar bokap nyokap. Biasanya udah diurusin nyokap kalau kayak gitu. Gue nggak pernah bayar sendiri. Gue nggak ada pemasukan. Jadi yang ngasih tip itu zakat nggak sih? Bukannya yang sebelum sholat itu ya? Nggak tahu. Gue kayaknya emak gue ada yang bayarnya tuh. Alhamdulillah setiap hari Jumat menyisihkan. Zakat kayak kayak Jumat berkah gitu. 15 bungkus gitu. Itu komitmen gue. Masya Allah. Lebih afdol sedekah sih daripada zakat. Tapi bukannya zakat itu wajib ya? Sedekah itu sunnah. Nggak tahu gue. Kayaknya zakat itu sebelum idul dah doang. Bukan ya? Ada kan zakat penghasilan tuh. Kalau misalnya minimal zakat eh minimal penghasilan lo ada berapa. Berarti lo wajib bayar zakat. Nah itu gue bayar zakat tiap bulan. Kalau seluruh umat muslim di dunia ini irajim bayar zakatnya. Menurut lo apa yang akan terjadi? Hmm. Apa ya? Insya Allah nggak ada orang miskin dan kelaparan. Orang susah berkurang dikit susahnya kali ya. Nggak tahu. Tidak ada lagi orang yang miskin secara materi. Berkah dunia ini jika semua orang berzakat. Kesejahteraan mungkin ya. Maksudnya semua orang sama-sama dapat gitu. Bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Karena orang-orang kaya membantu orang-orang miskin. Kayaknya nggak mungkin sih. Itu udah nggak mungkin. Kayak dunia ini miskin deh pasti. Ah dunia ini miskin? Iya soalnya pura-pura miskin. Kayak si zakat. Berapapun rezeki yang lo dapetin. Lo harus tetap menjakatkan. Karena nantinya pasti bakal dilipat gandakan sama Tuhan. Percaya deh. Itu pasti. Itu nyata adanya kalau rezeki yang lo punya tuh bakal dilipat gandakan sama Tuhan. Daripada lo buat yang lain. Mending uang lo tabung di sangit. Itu slogan-slogan penerima zakat. Aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Keranji ke Matraman. Ngaji lagi bersama Al-Fakir Taufiq Rahman. Zakat. Perintah zakat Allah abadikan di surat At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim sodakotan tutahiruhum ila akhir ayah. Ambil oleh kamu ya Muhammad. Untuk mereka. Dari hartanya. Yang sudah sampai hal dan isabnya. Untuk keluar zakatnya. Nah zakat ini. Apa pembagiannya? Ada zakat fitrah. Seperti penyempurna di saat kita ibadah puasa. Jadi kalau puasa kita fall. Nggak kalah. Tapi besok sebelum idul fitri. Nggak bayar zakat. Sia-sia puasa kita. Pahalanya terkatung-katung. Zakat. Harta. Ketika sudah sampai. Haul dan isabnya. Maka wajib kita meluarkan zakatnya. Nggak banyak kok. Rubuk lu usur. Kalau bahasa kitanya. 2,5%. Jadi buat para bunda. Yang punya perhiasan banyak. Lebih daripada 4,80 gram. Wajib keluarkan zakatnya. Atau mungkin. Mereka yang petani. Ya. Menanam. Dan hasilnya. Betul-betul maksimal. Maka wajib untuk keluar zakat. Siapa saja. Yang berhak menerima zakat. Allah abadikan. Di surat At-Tawba ayat ke-60. Surat At-Tawba ayat ke-60. Allah jelaskan. Secara terperinci. Ada delapan asnab. Yang berhak. Untuk keluar zakat. Jadi. Sangat jelas tuh. Surat At-Tawba ayat ke-60. Mereka yang berhak menerima zakat. Buat mereka yang udah waktunya zakat. Tapi dia nggak keluar. Hati-hati. Surat At-Tawba ayat ke-34 dan 35. Sampai Allah menggambarkan. Orang-orang yang mengumpulkan. Perhiasan. Peraknya. Emasnya. Sehingga. Dia nggak mau keluarkan zakatnya. Karena sayang. Karena pelit. Pabashirhum biadabin alim. Kabarkan buat mereka. Seksa yang amat pedih. Kenapa? Karena. Quran menyebutkan. Yauma yuhma. Alaih hafina di jahannam. Hartanya besok. Akan dimasukkan ke jurang api neraka. Setelah itu. Dikumpulkan. Jadi barang api neraka. Diteriska. Keningnya. Lambungnya. Punggungnya. Ya Allah. Aram-aram berasa hangat. Serem banget. Itu buat mereka. Yang pelit. Keluar zakat. Ingat. Ada tongkat. Ada semangka. Inti pelit jakat. Celaka. Akhir kalang. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Wah, gak nyangka ya. Ternyata rame banget antusias dari kalian buat kita semua. Nah, kita mau ngasih kesempatan nih. Biar kalian bisa lebih deket sama teman-teman di Kat Austad. So, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nanti secara eksklusif bakal dijawab langsung sama mereka loh. Don't miss it!